Intro Berita utama minggu ini, menyambut tahun babi, penduduk baru mencoba membuat seni kaligrafi dengan bahasa ibu. Kepolisian Kilong memperkuat kerjasama untuk mencari WNA ilegal. Kantor polisi Kaohsiung mendesain kartu bahasa untuk membantu para migran. Survei, perawat migran mendapatkan Rp20.000 per bulan, 99% mendapatkan upah lembur. Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Mall mengumumkan, Hasil survei manajemen dan pemanfaatan pekerja asing pada 7 Januari 2019 adalah rata-rata total gaji pekerja migran di Taiwan sebesar Rp27.788 dan gaji rata-rata perawat asing sebesar Rp19.927. Untuk pekerja yang bekerja pada hari libur, 99% majikan pun bersedia membayar lembur mereka. Kemenaker Taiwan mengatakan bahwa mengenai kebijakan bekerja pada pekerja asing bisa dilihat pada situs informasi pertahanan hak pekerja asing yang memberikan informasi dalam lima bahasa, termasuk bahasa Mandarin, Inggris, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Pihak majikan dan pekerja asing dapat memperoleh informasi relevan tentang pekerjaan, pemeliharaan hak, dan berbagai persyaratan hukum pada situs web tersebut. Petugas polisi di distrik Xiaokang sering menghadapi kendala bahasa, penanganan kasus untuk pekerja migran pun menjadi lebih sulit. Karena itu Kepala Kantor Polisi Tallin, Utingyen, secara khusus merancang kartu peta bahasa untuk mempermudah penanganan berbagai kasus. Melalui internet, Utingyen mencari beberapa salam dalam bahasa Indonesia, Thailand, dan Vietnam untuk mengajar rekan-rekannya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak mahir dalam bahasa-bahasa tersebut, tetapi jika dapat menggunakan salam sederhana akan membuat para pekerja migran merasakan kehangatan. Kantor Polisi Cabang Xiaokang tersebut juga berencana untuk mengadakan interaksi bahasa setiap bulannya, agar para petugas polisi lebih lancar dalam penanganan kasus para migran. Dan di sisi lain, menunjukkan sisi ramah pihak kepolisian Taiwan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa minggu depan.